Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Muntara Cahya, mahasiswi dari Program Studi Teknik Industri Universitas Malawarman dengan nomor hidup mahasiswa 290-360-36. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menampilkan grafik fungsi dengan tempelan 3 dimensi atau 2 dimensi. Tetapi di sini saya menggunakan plot 3 dimensi surface command surf. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan interval sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X Kita misalkan min 8 3 8 Kemudian interval untuk sumbu Y. Kemudian kita masukkan ke mesh grid-nya untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y. Untuk dimasukkan ke sumbu X dan sumbu Y. Terlebih dahulu kita ketik dulu X dan Y selamat menentukan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita masukkan interval sumbu X dan sumbu Y. selamat menentukan sumbu Y. Selamat menentukan sumbu Y. Selamat menentukan. Nilai fungsi yang ingin kita tentukan. Sampai dengan X 42 plus Y kemudian kita masukkan ke mensort-nya. Terlebih dahulu kita menentukan sumbu Y. EX y dan Z Lalu kita masukkan tutorial-nya. Terima kasih. 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 Ini adalah sumber Z, Y, dan X. Surface plotnya 3 dimensi. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dalam penyampaian saya, saya maaf, terima kasih. Assalamualaikum warah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.